Tingkatkan pelayanan kependudukan bagi pelajar di Sduk Capil Nganjuk datangi sekolah hak. Untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan pada pelajar yang memasuki usia 17 tahun, Dinas Duk Capil Nganjuk datangi sekolahan baik swasta maupun negeri. Kali ini Dinas Duk Capil mendatangi SMA Negeri Sukomoro untuk melakukan sosialisasi dan perekaman secara langsung bagi pelajar yang usianya sudah memenuhi syarat pembuatan EKTP. Tidak hanya di sekolahan, Dinas Duk Capil juga melakukan hal yang sama di desa-desa di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Hal tersebut disampaikan Argo Santoso, kasih pengelolaan dan penyajian data kependudukan Duk Capil Nganjuk saat di SMA Sukomoro. Untuk jemput bola ini ada dua pelayanan, yang pertama yaitu pelayanan penerapan aktivasi identitas kependudukan Duk Capil Nganjuk. Kemudian yang kedua yaitu pelayanan perekaman KTP bagi mereka yang sudah berusia 17 tahun tapi belum mendapatkan perekaman atau belum memiliki KTP elektronik. Nah untuk lokasi, ada beberapa lokasi yang kami tuju, yang pertama adalah sekolahan-sekolahan baik swasta maupun negeri di mana di sekolahan tersebut ada sesua yang usianya sudah 17 tahun ya sudah memiliki KTP sehingga mereka bisa melaksanakan perekaman maupun aktifasi identitas menurutkan. Kemudian yang kedua yaitu ditempatkan di desa-desa seperti kemarin kami sudah melaksanakan di Cita Kudu, Kertasong, kemudian Cidokare, Pecampatan Rejoso, juga Anjintal. Di sana kami lebih lengkap lagi melaksanakan pelayanan. Yang pertama pelayanan perekaman, yang kedua aktifasi IKD, dan kedua ada akte kelahiran, juga ada akte kematian. Apakah ada kaitannya dengan menjelang pemilu tahun depan? Ya, untuk apakah ini dikaitkan dengan pemilu? Tentu kami tidak mengerti sama sekali ya. Kami tentu dari Duk Capil hanya menyampaikan tugas kami, tugas pokok kami yaitu memberikan identitas kebutuhan kepada masyarakat maupun administrasi kebutuhan. Ini sudah kegiatan ini sebenarnya sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya, sehingga Dinas Kemudian Cepil ini bisa mendekatkan pelayanannya kepada masyarakat. Dari Nganjuk, John AG Saibur melaporkan. Terima kasih telah menonton